Saya berasal dari keluarga Kristen yang taat. Sampai detik ini orang tua saya masih menginjiri di Pulau Lombok. Sampai detik ini adik saya masih jadi pendeta di Cimahi, Bandung. Sampai detik ini adik saya yang satu juga masih aktif di dalam penginjilan. Jadi daerah Margo Yudan maupun daerah Manahan, daerah tempatnya Pak Amin Rais, itu sudah terjadi kristenisasi ketika saya masih kecil. Saya tidak pernah dikenalkan Islam sejak kecil. Tapi saya dididik kristen dengan taat sejak kecil. Justru gambaran tentang buruknya Islam itu didoktrinkan sejak kecil. Serta permurtatan dengan berbagai cara, dengan berbagai upaya, salah satunya lewat pacaran dan nikah beda agama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Darussalam Cibubur, beserta pengurus Panitia Mu'alafes 2023. Kepada Ketua dan Sekjen Forum Arimatea yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Kepada Ustadz Nanang dari KNAP, kepada para ustadz-ustadz dari berbagai organisasi, ustadz-ustadz peserta Mu'alafes 2023 beserta para undangan yang insya Allah semuanya senantiasa dicintai, dirahmati, dan dibarokai Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini dengan perkenaan Allah kita dipertemukan di tempat ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat, dua bil khusus dalam keadaan iman Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, termasuk kita semua yang insya Allah senantiasa istiqomah sampai akhir zaman. Baik, bagi yang belum kenal saya, nama saya Ibu Dr. Anda Dewi Purnamawati, Magister Pemikiran Islam. Saya dari Solo. Saya masuk Islam 24 tahun yang lalu. Saya berasal dari keluarga Kristen yang taat. Sampai detik ini orang tua saya masih menginjiri di Pulau Lombok. Sampai detik ini adik saya masih jadi pendeta di Cimahi, Bandung. Sampai detik ini adik saya yang satu juga masih aktif di dalam penginjilan. Langsung saja kenapa saya membawakan materi nikah beda agama. Kembali ke materi saya, kenapa saya menyampaikan materi nikah beda agama. Dari pengalaman saya pribadi, saya awal dilahirkan dari keluarga yang berbeda agama. Ibu saya aktivis gereja, dari keluarga yang aktivis gereja. Kemudian suami ibu saya, dari keluarga muslim. Kenapa saya sebut suami ibu saya, bukan bapak saya. Ini yang salah. Karena saya anak di luar nikah, maka saya tidak berhak menyebut suami ibu saya sebagai bapak. Suami ibu saya, atau yang saya manggil Masse ya, Mas, bahasa Jawanya itu kakak. Saya dilahirkan dari MBA, nikah BIS Eden, dan beda agama. Waktu itu masih ada istilah nikah BS, nikah di catatan sipil. Kalau orang bilang indahnya nikah beda agama, itu bohong besar. Karena saya merasakan itu. Dari kecil saya merasakan bagaimana keluarga ibu saya, dengan ayah ketika itu, hari Senin sampai Jumat, mesra. Mas, yang satu manggil Mas, yang satu manggil Dek, mesra sekali, Senin sampai Jumat. Tapi begitu masuk Sabtu, seperti cerita sinetron, itulah dimulainya neraka dunia. Mulailah terjadi percekcokan. Puncak percekcokan itu hari ahad. Ketika itu saya menyebutnya minggu. Yang satu berusaha menutup pintu, yang satu berusaha membuka pintu. Yang satu berusaha menutup pintu, supaya anaknya tidak dibawa ke gereja. Kebetulan waktu saya masih kecil, rumah kami dekat dengan gereja. Jadi kalau yang dari Solo, rumah saya di depan SMA, negeri 2 Surakarta. Sementara gerejanya di GKJ Margo Yudan, itu cuma dekat jaraknya 100 meter, kalau tidak salah. Yang satu berusaha menutup pintu, karena orang lewat ke gereja. Jadi daerah Margo Yudan, maupun daerah Manahan, daerah tempatnya Pak Amin Rais, itu sudah terjadi kristenisasi ketika saya masih kecil. Ibu saya berusaha membuka pintu, supaya bisa membawa anaknya ke gereja. Dan itu saya rasakan, sampai saya berumur sekitar 9 tahun. 10 tahun pernikahan, apa yang terjadi? Karena kebaktian kebangunan rohani, kesembuhan ilahi, bapak atau suami ibu saya murtad. Saya tidak pernah dikenalkan Islam sejak kecil, tapi saya dididik Kristen dengan taat sejak kecil. Justru gambaran tentang buruknya Islam, itu didoktrinkan sejak kecil. Ini yang saya alami. Kemudian setelah saya masuk Islam, saya bergabung di Arimatea, kemudian saya juga mendapat amanah dari KNAP, untuk di Solo Raya, saya banyak menangani kasus nikah beda agama. Ketika nikah, masuk Islam. Tapi setelah pernikahan, kembali ke agama semula, bahkan anaknya yang dibawa. dan kebanyakan yang kalah itu yang laki-laki. Alhamdulillah siang ini banyak yang laki-laki. Kenapa yang kalah banyak yang laki-laki? Karena kalau pengajian itu yang banyak ibu-ibu yang datang pengajian. Di mana-mana. Alhamdulillah mau alaf kesini yang banyak datang bapak-bapak. Kenapa banyak yang kalah laki-laki? Kebanyakan laki-laki itu merasa punya power. Sehingga ketika mau menikahi yang Kristen, dia bilang nanti saya dakwahi. Tapi Islam juga tidak begitu paham, apalagi Kristologi. Seperti orang mau naik gunung, bukan pakai sepatu cat, tapi pakai sepatu fantafel. Bukan pakai mantel. Mantel hujan, tapi bawa payung. Itulah yang terjadi. Padahal Allah sudah berfirman di dalam Quran Surat Al-Baqarah 120, bahwa Yahudi Nasrani itu tidak senang dengan orang beriman. Apapun alasannya, Al-Quran itu kata orang Kristen, ya dan amin pasti benar. Dan Kristenisasi, serta permurtatan dengan berbagai cara, dengan berbagai upaya, salah satunya lewat pacaran dan nikah beda agama ini. Dan ini Bapak Ibu, perjalanan saya bulan Juni ke Lombok, kemudian bulan Juli kemarin ke Sumatera Barat selama 10 hari, dan saya habis memberi perkuliahan di PKU Unida Gontor, itu dari sana saya mendapat masukan bahwa sekarang di kalangan anak muda, berkembang paham agnostik. Percaya Tuhan tapi tidak mau beragama. Inilah lahan subur kristenisasi lewat nikah beda agama dan pacaran beda agama. Pacaran beda agama dan nikah beda agama. Mereka mengatakan agama itu sebuah kekang yang mengikat begitu kuatnya. Sehingga orang tidak bebas di Islam tidak boleh pacaran, apalagi pacaran beda agama. Maka mereka mengatakan agama ini baru dibutuhkan nanti saja deh kalau ada urusan-urusan penting. Itu di kalangan anak muda. Sementara di Kristen tadi sudah disampaikan oleh Ustadz yang pertama, Ustadz siapa Bapak Ibu? Ustadz Munzir bahwa orang Kristen itu taat betul dengan amanat agung ini. Pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah dalam nama Bapak, anak dan roh kudus. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Salah satunya apa? Di kalangan anak muda yang paling jitu adalah lewat pacaran dan nikah beda agama. Kami pernah menangani kasus itu terjadi di Magetan. Seorang dokter gagah, tinggi besar, cakep, ganteng, bahasa jawanya halus sekali. Memacari putri seorang ibunya aktif pengajian dan mengatakan nanti menjelang pernikahan saya mau sahadat. Sehari sebelum pesta pernikahan saya nanti sahadat. Kalau orang Jawa itu ada mitodareni tapi diganti dengan pengajian. Wah keluarga itu senang sekali. Kemudian setelah kitbah, setelah lamaran kemudian ditentukan harinya undangan sudah disebar, gedung sudah dibayar, catering sudah dibayar, baju nikah sudah jadi, souvenir pernikahan sudah. Malam itu sehari sebelum pernikahan itu diadakan pengajian. Si dokter Didi ini datang. Dia bilang ketika itu sudah acara pengajian sudah dimulai. Si dokter Didi datang pikirnya keluarga ketika itu mau bersahadat. Tapi dia bilang kalau Kiki mau masuk Kristen pernikahan besok dilaksanakan. Tapi kalau tidak pernikahan batal. Alhamdulillah keluarga ini kekeh di dalam keimanannya. Maka keluarga ini mengatakan tidak masalah, batal. Yang penting tidak murtad. Apa yang terjadi? Ternyata dokter Didi ini korbannya tidak cuma satu. Tapi empat tambah empat muslimah lagi. Koas dua. Kemudian perawat. Satu. Pegawai bank satu. Dan semuanya dengan modus yang sama. Ini Bapak Ibu. Berarti mereka walaupun ini ayat palsu. Mereka aktif melaksanakan itu. Bagaimana caranya supaya bisa menjadikan bangsa itu muridnya. Forum Arimathea tahun 2005-an ketika itu sudah mendapatkan fakta data tentang masalah pacaran yang digunakan untuk pemurtatan. Antara 2005-an. Forum Arimathea sudah mendapatkan itu antara tahun 2005 tentang upaya untuk kristenisasi lewat pacaran beda agama. Dengan sandi bawang putih, air mata, dan lain sebagainya. Dan itu betul-betul banyak terjadi tentang pernikahan pacaran beda agama tadi. Nah ditambah lagi beberapa saat yang lalu. Saya tidak mener... Kenapa kok? Ya karena ada komplain tidak boleh ditampilkan ayat bebel maka tidak saya tampilkan. Mohon dimaafkan. Mungkin materi ini karena ini di lingkungan yang heterogen mungkin materi ini dianggap krusial. Nah inilah Bapak Ibu salah satunya. Kenapa maraknya nikah beda agama? Karena untuk menampilkan ayat seperti ini saja kita mengalami kesulitan. Tapi apapun yang terjadi sesuai dengan moto hidup saya siap berjuang dan mati untuk Islam. Saya jadi Islam saya sudah kehilangan harta saya. Tahun 2003 seluruh harta pemberian orang tua saya sejak saya lahir. Saya lahir 13 Oktober 1962 sampai Agustus 2023 sudah diminta semua oleh orang tua saya kalau saya Islam. Dan saya sudah 19 tahun tidak diakui oleh keluarga besar saya bahkan dicoret dari daftar keluarga. Saksinya Pak Nadi 19 Juni kemarin kami pulang kami safari dakwah ke Lombok. Jangankan masuk halaman rumah, jangankan masuk rumah ke halamannya pun kami tidak bisa masuk ke halaman rumah orang tua saya. Dan orang tua saya sudah WA saya kalau masih Islam sampai mati saya bukan anaknya. Harta sudah, keluarga sudah tinggal satu nyawa saya. Apapun yang terjadi insya Allah saya siap berjuang di dalam Islam. Saya tidak terima ketika banyak orang Islam mortad karena nikah beda agama. Apalagi pengadilan Surabaya sudah membolehkan pasangan nikah beda agama. Pasangan Kristen dan pasangan Islam. Mereka menikah Maret 2022. Ditolak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya. Tapi pengadilan negeri Surabaya membolehkan atas dasar pasal 25 UUD 45 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Merujuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Perkawinan merupakan hak asasi. Selain itu tujuannya untuk apa menurut humasnya supaya anaknya punya bapak untuk menghindari kumpul kebu. Tapi kalau beda agama tetap saja kumpul kebu. Karena di hadapan Allah tidak sah. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan nikah beda agama yang diajukan oleh seorang pria Kristen dan seorang wanita Islam. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan izin kepada pasangan beda agama yang beragama Kristen dan beragama Islam untuk mencatatkan perkawinannya di suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan. Tetapi menolak mengesahkan permohonan nikah beda agama sehingga Dukcapil Jakarta Selatan mencatat ada empat pernikahan beda agama. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2023 petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antarumat berbeda agama dan kepercayaan. Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut. Yang pertama. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu sesuai dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 huruf F Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan. Ini Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2023. Nah ini modus-modus pura-pura masuk Islam kemudian menikahi muslimah. Banyak sekali modus-modusnya. Seperti ini. Demi cinta nekat murtad. Bagaimana pandangan agama-agama tentang nikah campur atau nikah beda agama? Majelis tinggi agama Konghucu Indonesia. Nanti kalau ini kurang sempurna mohon disempurnakan mohon ditambahi. Menyatakan bahwa peneguhan perkawinan hanya bisa dilakukan untuk orang yang meyakini Konghucu. Agama Konghucu kata dia tidak bisa memberikan peneguhan perkawinan terhadap pasangan yang tidak meyakini kebenaran Konghucu. Jika tidak meyakini Konghucu tidak bisa diteguhkan secara Konghucu. Dalam ritual perkawinan menurut Konghucu pemeluknya diharuskan mengucapkan pengakuan keimanan kepada keyakinan Konghucu. Dia menyatakan dalam sumpahnya terdapat pengakuan keimanan untuk menerima Konghucu sebagai agamanya. Ini Konghucu pun menolak nikah beda agama. Hindu juga menolak nikah beda agama. Menurutnya, menurut dijen binas agama Hindu pada waktu itu, Ida Bagus Yudha Triguna menyatakan dalam agama Hindu setiap perkawinan disarankan satu agama. Menurutnya jika ada umat Hindu melakukan perkawinan dengan calon yang berbeda agama, maka terlebih dahulu calonnya wajib melakukan sudi vidani. Yaitu sebuah prosesi upacara yang bersangkutan menyatakan resmi sebagai umat Hindu. Buddha dalam perkawinan agama di mana salah seorang calon mempelai tidak beragama Buddha, menurut keputusan sang agung Indonesia diperbolehkan asal pengesahan perkawinannya dilakukan menurut tata cara agama Hindu. Dalam hal ini calon mempelai yang tidak beragama Hindu tidak diharuskan memeluk agama Hindu terlebih dahulu, tidak masuk agama Buddha terlebih dahulu, akan tetapi dalam ritual perkawinan kedua mempelai diwajibkan mengucapkan atas nama sang Buddha, Dharma dan Sangka yang merupakan dewa-dewa umat Hindu. Ini sama saja secara tidak langsung mempelai yang tidak beragama Buddha menjadi penganut Buddha. Alkitab pun melarang nikah beda agama di dalam kitab perjanjian laman Nehemia 13 ayat 25, Aku menyesali mereka, kukutuki mereka dan beberapa orang diantara mereka kupukuli dan kucabut rambutnya dan kusuruh mereka bersumpah demi Allah demikian. Jangan sekali-kali kamu serahkan anak-anak perempuanmu kepada anak-anak laki mereka dan mengambil anak perempuan mereka sebagai istri untuk anak lelakimu atau untuk dirimu sendiri. Ini di perjanjian lama. Ulangan 7 ayat 3 demikian juga, Janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka, Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak lelaki mereka, Ataupun anak perempuan mereka janganlah kau ambil bagi anakmu lelaki-laki. Karena waktunya 45 menit, saya tidak akan bacakan semuanya. Menurut Katolik, Perkawinan adalah sebuah sakramen, Tanda kehadiran Allah. Sehingga perkawinan hanya dianggap sah apabila dilakukan di hadapan imam Katolik. Tante saya, adik ibu saya, Nikah dengan Katolik. Jadi hari pertama diberkati di gereja Katolik dan pastor hanya mengangkat tangannya di atas om saya yang beragama Katolik. Yang diberkati hanya om saya. Besoknya menikah di GKJ. Pendeta hanya tumpang tangan di atas kepala tante saya, Tapi tidak tumpang tangan di atas kepala om saya. Setelah itu mereka Kristen dan Katolik jalan masing-masing sama saja. Beda agamanya rebutan ketika Natal mau ke gereja Katolik atau mau ke gereja Protestan. Sama saja. Nikah beda campur, sejarah pandangan bapak-bapak gereja dan gereja. Tertualinus, kawin campur ditolak. Merupakan hubungan yang tidak murni. Siprianus, kawin campur berarti mencemarkan anggota-anggota Kristus. Konsili Elvira mempermasalahkan orang tua yang menikahkan putrinya dengan orang kafir. Orang yang bukan Kristiani. Tanpa ancaman hukuman. Tetapi memberikan hukuman bertapa lima tahun kepada orang tua yang menikahkan putrinya dengan orang Yahudi. Atau anggota bidat. Yaitu anggota yang menyimpang dari agama. Konsili Orleans menghukum pemudi yang menikah dengan orang kafir dengan mengucilkan dari ekaristi. Terkena siasat gereja. Konsili Laodicea di pertengahan abad keempat mengizinkan kawin campur jika hanya si kafir menjadi katolik. Konsili Hippo dan Kartoga melarang perkawinan anak-anak uskup dan kelirus dengan non-katolik. Konsili Chalcedon melarang dan mengancam dengan hukuman perkawinan rohaniawan dengan perempuan Yahudi bidat dan kafir. Zaman reformasi, larangan perkawinan beda gereja, katolik Roma dan Kristen Protestan. Setiap non-katolik Roma dituntut pertobatan atau anak-anak terjamin pendidikan iman katolik Roma. Masih dalam zaman reformasi jika terjadi pernikahan beda gereja lalu dari perkawinan itu lahir anak-anak maka laki-laki ikut ayahnya dan jika perempuan ikut ibunya. Pemahaman seperti ini masih ada sampai sekarang dan ini kemarin terjadi pada teman cucu saya. Jadi ibunya katolik, bapaknya Islam, anak dibagi dua. Pandangan katolik sekarang di Indonesia, kanan 1125 pasal 1 tentang nikah beda agama, pihak katolik bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman murtad. Yang kedua, berjanji dengan jujur untuk berusaha dengan sekuat tenaga agar anak-anaknya dibaptis dan dididik secara katolik. GKI, gereja Kristen Indonesia menerima dan dapat melaksanakan pernikahan beda agama dengan syarat jika salah satu calon mempelai bukan anggota gereja. Ia harus bersedia menyatakan secara tertulis menggunakan formulir yang ditetapkan oleh majlis sinode bahwa yang pertama, setuju pernikahannya hanya diteguhkan dan diberkati secara kristiani. Yang kedua, ia tidak akan menghambat atau menghalangi suami atau istrinya untuk tetap hidup dan beribadat menurut iman kristiani. Yang ketiga, ia tidak akan menghambat atau menghalangi anak-anak mereka untuk dibaptis dan dididik secara Kristen. Ini ada di dalam tata laksana GKI pasal 29 ayat 9b. Menurut Islam, Bapak Ibu tentu lebih paham daripada saya di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 21. Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita Buddha yang mukmin lebih baik bagi wanita musrik walaupun ia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Ibu Bapak yang insya Allah dirahmati Allah, terutama kepada anak perempuan. Perempuan ini kan di dalam, perempuan ini kan punya peran yang sangat utama. Sebagai ibu dia akan mendidik anak-anaknya. Kalau ibu Kristen nikah dengan laki-laki yang Islam, maka bagaimana si ibu yang Kristen ini akan berusaha membawa anaknya kepada kekristenan. Dia akan berusaha mendidik anaknya secara Kristen. Ini banyak terjadi seperti itu. Banyak yang mengatakan laki-laki Islam kan boleh menikahi perempuan Kristen. Tapi pada kenyataannya... Kali ini kita sedang di perjalanan menuju desa Berungai, desa Semuntai, Kecamatan Sepauk. Alhamdulillah tadi kita dari Kabupaten Sintang setelah melakukan perjalanan selama 3 jam. Dan kondisi jalannya ya seperti ini. Seperti para wakil semua lihat bahwasannya rintangannya ya ini jalan yang berubang. Sudah ditunggu oleh para mu'alaf yang alhamdulillah berjumlah 17 orang. Yang dimana kita akan melakukan berbagai giatan di sana. Yang pertama adalah melakukan syahadat. Melakukan sunatan nasal untuk para mu'alaf tadi. Kemudian kita akan melakukan kebagian zakat. Tak lupa yang penting bahwasannya kita ke sana itu akan membagikan Al-Quran. Karena kali ini merupakan wakaf Al-Quran minan untuk muslim berdalaman di Kalimantan Barat. Dengan dalih tadi mendakwai tadi. Tapi kenyataannya banyak sekali mu'alaf yang tadinya Kristen masuk Islam, nikah sama orang Islam. Dia bilang lebih baik saya kembali ke Kristen. Karena apa? Di Islam si laki-laki juga sholatnya setahun dua kali. Idul fitri dan idul adha. Rajin sholatnya ketika mau mengambil si perempuan Kristen supaya masuk Islam. Wah kayaknya rajin sholat tapi setelah dapat apa yang dia inginkan kembali sholatnya setahun dua kali. Dan banyak ayat dimana mu'min tidak halal menikahi kafir. Quran surat Al-Muntahana ayat 10. Kemudian Quran surat Al-Ma'idah ayat 5. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu. Dan makanan kamu halal bagi mereka. Yang dihalalkan dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman. Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Dan ayat selanjutnya. Menurut ahli kitab, menurut Imam Saffei. Ada yang mengatakan boleh menikahi ahli kitab. Ada beda pendapat. Ada yang mengatakan sampai sekarang Yaudi Nasrani itu masih dianggap ahli kitab. Tapi menurut Imam Saffei, ahli kitab adalah Yaudi Nasrani keturunan orang Israel. Tidak termasuk bangsa lain yang menganut agama Yahudi dan Nasrani. Kemudian karena Nabi Musa alaih salam pembawa taorat dan Nabi Isa alaih salam pembawa injil. Hanya diutus kepada Bani Israel dan bukan bangsa yang lain. Maka ahli kitab sekarang menurut Imam Saffei, Yahudi dan Nasrani tidak termasuk ahli kitab. Sebagaimana yang disampaikan di dalam Al-Quran. Kristen dan Katolik bukan ahli kitab. Kenapa? Mereka tidak mengikuti Yesus atau Nabi Isa alaih salam. Tetapi sejatinya mengikuti Paulus perusaha ajaran Nabi Isa alaih salam. Mereka musrik karena selain menyembah Bapak, mereka menyembah Yesus dan roh kudus. Yang ketiga mereka bahkan menyembah para alimnya. Yaitu lebih mengikuti para alimnya daripada Allah. Contohnya saja perubahan dari. Waktu saya masih Kristen salah satunya kenapa saya mencari kebenaran kemudian saya masuk Islam. Sepuluh perintah Allah salah satu perintahnya kudus karena hari sabat. Sabat itu dalam bahasa apapun itu sabtu. Kenyataannya saya ke gereja hari minggu. Perubahan dari sabtu menjadi minggu itu bukan perintah Tuhan. Tapi perintahnya Kaisar Konstantin. Maka mereka lebih taat kepada para alim-alimnya, para pendetanya. Jelas mereka yang bukan Bani Israel tidak mungkin jadi obyek dawahnya Nabi Musa dan Nabi Isa alaih salam. Fatwa Mui, waktu saya tinggal 10 menit sudah dapat peringatan. Yang 10 menit untuk tanya jawab. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Perkawinan laki-laki muslim dengan ahlul kitab menurut kolm utamat adalah haram dan tidak sah. Maka nikah beda agama menurut Islam. Pelaku nikah beda agama bukan suami istri tapi pasangan kumpul kebu. Selama kumpul kebu berarti berkholwat. Hubungan suami istrinya berarti haram. Anak yang dihasilkan berarti anak hasil zinah. Di mana nasabnya mengikuti ibunya. Tidak boleh mengakui bapak biologisnya sebagai ayah. Tidak ada pertalian nasab, perwalian maupun pewarisan dengan keluarga bapak biologisnya. Kalau nekat, salah nasab berarti dosa dan dilaknat Allah. Salah perwalian berarti tidak sah hasil perwaliannya. Salah pewarisan berarti memakan harta haram. Nah ibu bapak yang insya Allah dirahmati Allah. Terakhir, keluarga yang dibangun di atas prinsip-prinsip akidah yang berbeda sesungguhnya. Hanya mengikuti hawa nafsu. Perkawinan lintas agama bagi seorang muslim menunjukkan lemahnya kualitas keimanan. Ini yang bisa saya sampaikan karena waktu terbatas. Saya sudah dapat peringatan. Maka selanjutnya mungkin ada yang mau ditanyakan waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih kepada Dr. Randa Dewi Purnawati MPI atas paparan yang telah diberikan pada sesi kali ini. Baik, mungkin selanjutnya kita buka sesi pertanyaan. Pertanyaan pertama, itu nunjuk pertama. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, kalau saya kebalikannya ibu saya yang muslimah, bapak saya yang nasrani, katolik. Nah, dari pernikahan beda agama itu kemudian saya masa pencarian jati diri kelas 2 SMA kemudian Alhamdulillah mendapatkan hidayah Islam. Nah, kalau kita lihat sekarang ini kenapa banyak orang berlomba-lomba atau banyak orang itu menikah beda agama. Mungkin itu juga pengaruh dari moderasi beragama atau juga polarisme yang mengatakan bahwasannya semua agama itu benar, semua agama itu sama. Kalau semua agama sama, kenapa kita orang-orang yang non-muslim menjadi seorang muslim begitu? Nah, Bunda, untuk jadi PR saya di Purbalingga itu, kita menangani para mu'alaf yang beda agama, yang mana suaminya itu muslim, yang Bunda sampaikan tadi, akan tetapi tidak bisa mendidik, membimbing istri-istrinya. Nah, itu mohon pencerahannya, mohon motivasinya dari Bunda. Jazakilah khawir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti, berarti pembinaannya bukan hanya untuk si mu'alaf, tetapi untuk yang sudah mengajak masuk Islam itu punya tanggung jawab. Jadi, ketika memberi mahar seperangkat alat sholat itu bukan cuma ngasih alat sholat loh ya, memberikan Al-Quran bukan hanya sekedar memberikan Al-Quran, tetapi di situ memberikan Al-Quran harus mengajarkan membaca Al-Quran, berarti dia harus bisa membaca Al-Quran. Memberikan seperangkat alat sholat, berarti dia sendiri harus bisa sholat dan melaksanakan sholat, yang terjadi kan ini hanya simbol. Ngasih seperangkat alat sholat sama Al-Quran selesai, habis itu yang memberi tidak sholat, atau sholatnya setahun dua kali, idul fitri dan idul adha. Membaca Al-Quran-nya kalau grudal gratul itu masih mending, tapi itu tadi, baca alif aja salah, sehingga baca Al-Fatihah juga gak bisa. Makanya pembinaan itu kalau dia masuk Islamnya karena pernikahan, untuk pembina mu'ala perlu tahu latar belakang si laki-laki. Karena dia pemimpin, kalau memang keislamannya masih Islam KTP, maka pembinaannya dua-duanya. Gitu ya? Iya bunda, saya saka Allah. Baik, mungkin sama dulu. Mau kita berikan sesi yang Ihwan dulu ibu ya. Yang Ihwan ada yang mau bertanya? Oke. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan jaza atas materinya yang sangat penting, Ustazah. Namun ada yang ingin saya tanyakan dari apa yang Ustazah telah paparkan, yang ini orang-orang murtad kepada Kristen seperti apa yang diharapkan. Jadi kan kalau misalkan saya pribadi ketika saya masuk Islam kembali setelah saya murtad itu kan kemudian tumbuh semangat untuk Islam ini jangan untuk saya saja tapi untuk yang lain juga. Nah jadi kalau misalkan dibalik, kalau dalam kasusnya orang-orang Kristen itu, orang Kristen seperti apa yang ketika dia itu masuk Kristen, gimana ya bahasanya, orang baru masuk Kristen yang seperti apa yang para misionaris ini harapkan dari mereka? Apakah mereka para misionaris ini mengharapkan orang-orang baru masuk Kristen dengan berbagai caranya itu untuk kemudian menjadi seperti mereka? Tapi kan kalau misalkan kita pikir kan tidak logis karena ya ada yang masuk Kristennya dengan cara kalau yang pernah panjenangan sampaikan itu kan hamilisasi atau hamilisaya kan gitu. Nah itu kalau orang baru masuk Kristen dengan jelur itu tuh dia akan menjadi Kristen seperti apa? Apakah dia akan menjadi misionaris juga kah? Atau orang Kristen itu hanya mengharapkan dia itu hanya sebagai jemaat saja? Maksudnya gitu. Baik, yang pertama ketika ada orang yang murtad dan masuk Kristen itu berarti menambah jumlah jemaat mereka. Menambah populasi mereka. Yang kedua ini kan untuk hegemoni kekuasaan mereka. Secara Alkitab ya menurut mereka ketika semakin banyak orang mau menerima Alkitab sebagai berita keselamatan dan menerima Yesus sebagai Tuhan maka kiamat itu akan segera tiba. Dan yang masuk surga adalah yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan menerima Alkitab sebagai berita keselamatan. Kemudian selanjutnya ketika seorang murtad masuk Kristen dan dia punya potensi untuk menjadi ujung tombak penginjilan maka mereka akan dibina. Contohnya bapak saya, bapak tadi. Kalau di Islam dia itu perukyah. Tapi kalau di Kristen itu tukang tengking dalam nama Yesus. Wah kuasa kegelapan. Hilang gitu. Seperti itu. Dan dia aktif. Aktif betul. Begitu masuk Kristen dibina di Kristen sampai sekarang aktif. Di gereja itu aktif. Dia menginjili sampai di pelosok-pelosok. Bayangkan di usia 83 tahun. Ibu saya 78. Mereka masih sampai ke pelosok-pelosok. Saya yang menangis sampai detik ini. Sampai detik hari ini saya menangis. Pada waktu saya mengikuti acara KNAP dan saya menerima mu'alak award tahun 2017. Saya ketemu Bupati Laut Lombok Utara. Saya sampaikan kepada beliau orang tua saya menginjili di Lombok Utara. Pada Lombok Utara itu dari saya kecil. Kami tinggal di Lombok tahun 70. Itu menjadi obyek untuk pemortatan. Susah banget. Susah sekali Lombok Utara itu. Nah begitu ada bencana. Tiga hari bencana di Lombok. Ibu saya dengan adik saya dan timnya sudah ke sana. Saya melihat di Facebook dengan berurai armata. Maka ketika saya ketemu dengan Bupati Lombok Utara. Saya bilang. Bapak saya mohon fasilitas untuk saya bisa berangkat ke Lombok. Saya akan membentengi di sana. Ini loh fotonya ibu saya dengan adik saya sudah menginjili di sana. Nah saya bilang. Baik. Tapi sampai detik ini. Itulah yang mengecewakan saya. Dan embryo gereja di Lombok Utara sudah ada. Bahkan. Sudah diusir dari Lombok Utara tapi pindah ke Lombok Tengah. Namanya Lalu Fausen. Waktu masih Islam namanya Lalu Fausen. Lombok Utara itu diperjuangkan sedemikian rupa. Mereka yang murtad-murtad. Menurut orang Kristen. Mereka yang dari Islam masuk ke Kristen mereka dibina sedemikian rupa. Banyak murtadin-murtadin. Bayangkan siapa Yusuf Rony. Siapa Hamran Hamri. Mereka jadi ujung tombak pemortatan. Sementara mohon maaf jangan marah. Kalau mu'alaf masuk Islam. Alhamdulillah sekarang ini sudah banyak lembaga-lembaga yang menangani mu'alaf. Saya waktu baru masuk Islam. Seperti orang tidak bisa berenang dicemplungkan ke laut. Bagaimana supaya saya tetap eksis di dalam keislaman saya. Saya masuk Islam bukan karena menikah dengan orang Islam. Tapi saya mencari sebuah kebenaran. Agama apa yang bisa menghantarkan saya masuk Islam. Saya mencari mulai umur 13 tahun. Dan saya menemukan ketika umur 37 tahun. 24 tahun mencari sebuah kebenaran. Dan tidak ada orang Islam satu pun yang mendakwai saya. Padahal saya tinggal di pulau Lombok. Pulau seribu masjid. Justru teman-teman saya yang Islam. Yang tadinya rajin sholat, rajin ke masjid. Setelah bergaul dengan saya tidak sholat, tidak ke masjid. Bahkan saya memacari aktivis-aktivis muslim. Suami pertama saya ketua pengajian yang saya murtadkan. Dan seorang aktivis mahasiswa Islam. Itu. Jadi kalau ditanya apa yang dimaui dari Kristen ketika ada orang Islam murtad. Mereka mau jadi ujung tomba Kristenisasi dan pemurtad. Itu ya mas. Sudah habis waktunya. Sudah diangkat penutup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada sore hari ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada tutur kata saya yang tidak berkenan. Kenapa saya berapi-api menyampaikan. Karena apa? Kata anak muda sakitnya di sini. Semakin hari lewat pacaran beda agama. Hamilisasi dan hamili saya. Semakin banyak korban berjatuhan. Dan mereka yang dihamili tidak pernah mau. Diekspos dan mau diurus. Kenapa mereka murtad. Itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kekurangan itu karena kebodohan saya. Ada lebihnya dari Allah datangnya. Khusus untuk para mu'alap. Masuk Islam itu hadiahnya bukan mobil alpat. Masuk Islam itu hadiahnya surga. Maka jangan terpengaruh apapun yang mempengaruhi. Untuk kembali ke agama lama. Ingat. Masuk Islam hadiahnya surga. Bukan mobil alpat. Allah wakbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.